Dan mungkin pernah saya ceritakan ada seorang perempuan meninggal dunia Seorang perempuan meninggal dunia setelah dikuburkan ternyata kakaknya itu pulang Karena habis berdagang ada kantong uangnya itu hilang Ini diceritakan oleh Al-Imam Ghazali Ali Rahmatullah Dia cari-cari saudara perempuannya sudah dikuburkan dia cari-cari kantong uang itu gak ketemu Dia cari dia cari dia inget dia selusurin jalannya oh kemungkinan waktu saya gali Menguburkan kakak perempuan adik perempuan saya mungkin kayaknya jatuh di tempat kuburan tersebut Dia gali dia ambil cangkul dia gali Belum lama dia gali kuburannya mengeluarkan api Belum lama dia gali kata Al-Imam Ghazali kuburannya mengeluarkan api Kaget dia dia gak teruskan tuh menggali kuburan Dia tutup lagi kuburan tersebut kemudian dia pulang ke rumah dia tanya sama ibunya Karena dia pulang orang sering berdagang dia keluar jarang di rumah Kemudian dia tanya sama ibunya wahai ibu kenapa ini saudara perempuanku ini kenapa Kenapa kuburannya sampai mengeluarkan api Kan dia orang yang baik Maka ibunya mengatakan saudaramu bagus Akhlaknya bagus Tingkah lakunya bagus Cuman satu kekurangannya selalu melalaikan waktu sholat Sholat luhur nanti-nanti saja dekat asar Sholat asar nanti-nanti saja dekat maghrib Sholat maghrib nanti-nanti saja dekat isya Sholat isya nanti-nanti saja dekat jam 8 Ini melalaikan waktu sholat Maka kata Imam Ghazali Orang yang melalaikan waktu sholat Imam Ghazali mengatakan itu orang yang melalaikan waktu sholat Itu kuburannya sampai menyala Menyalakan Adab kubur oleh Allah SWT Bagaimana nasib orang yang meninggalkan sholat Melalaikan dia sholat Hanya melalaikan tahawun Menggampang-gampangkan waktu sholat Nanti diundur-undur Nanti padahal sempat waktunya Makanya perempuan nih Seringkan gobok sholat Jam 1 baru sholat Ya Pas jam 1 mau sholat Datang head Udah sholat luhur belum? Nah gobok gak sholatnya? Gokbok sholatnya Tapi termasuk yang melalaikan Ada waktu sholat masih bisa ada suci Tapi gak me sholat Ya sering kan? Sering kan? Jawab jujur Orang yang gak jujur itu angus Terima kasih